Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 8 Februari 2024 dalam pekan biasa kelima tahun B. Bacaan dibawakan oleh Patricia Yuwono, masmur dilantunkan oleh Dominika Monik, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang Maha Rahim, terpujilah namamu yang Maha Kudus. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan berkat yang selalu kau berikan. Putra Tunggalmu, kau utus ke dunia untuk menebus dosa, walaupun kami tidak layak menerimanya. Bapak, kami sungguh mengasihimu. Bersabdalah ya Bapak, kami siap mendengar dan melaksanakan kehendakmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja, Bab 11, Ayat 4-13 Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan alahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijian sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijian sembahan orang Moab, di gunung, di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijian sembahan Bani Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya, supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, Oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah ku perintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja, demi daud ayahmu, aku belum mau melakukannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmulah, aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kuranggut daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu demi hambaku daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih. Demikianlah sabda Tuhan. Alhamdulillah, ingatlah makam daku ya Tuhan, Demi kemurahanmu terhadap umat Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum Yang melakukan keadilan di setiap saat Ingatlahkan aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu Ingatlahkan aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat Pemurahanmu terhadap umat Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu Dan meniru kebiasaan mereka Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa Yang menjadi perangkap bagi mereka Ingatlahkan aku ya Tuhan demi kemurahanmu terhadap umat Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka Dan anak-anak perempuan mereka kurbankan kepada roh-roh jahat Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umatnya Dan ia cicik kepada milik pusatnya Ingatlahkan aku ya Tuhan demi kemurahanmu terhadap umat Tuhan terhadap umat Tuhan terhadap umat Sebab sabra itu berkuasa menyelamatkan kamu Alleluia 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 Inilah Injil suci menurut Markus Bab 7 ayat 24 sampai 30 Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea Dan berangkat ke daerah Tirus Ia masuk ke sebuah rumah Dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan Malah disitu ada seorang ibu Yang anak perempuannya kerasukan roh jahat Begitu mendengar tentang Yesus Ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Syro-Venisia Ia mohon kepada Yesus Supaya mengusir setan itu dari anaknya Yesus berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Tetapi ibu itu menjawab Benar Tuhan Tetapi anjing di bawah meja pun Makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Lalu Yesus berkata kepada ibu itu Karena kata-katamu itu pulanglah Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu Ibu itu pulang ke rumah Dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Demikianlah Sabda Tuhan Datang kepada Tuhan walau tidak layak Renungan dibawakan oleh Maria Clara Dalam bacaan Injil hari ini Tuhan Yesus berangkat dari Galilea Menuju Tirus Sebuah daerah orang-orang kafir Yang bukan bangsa Israel Ia tidak ingin kedatangannya diketahui orang Mungkin karena ingin beristirahat Dan berdoa secara pribadi Lalu datanglah seorang ibu berkebangsaan Siro Venesia Yang adalah orang kafir Memohon agar Tuhan Yesus Mengusir setan dari anaknya Tuhan Yesus lalu berkata kepadanya Biarlah anak-anak kenyang dahulu Tidak patut mengambil roti yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Apakah perkataan Tuhan Yesus tersebut kasar? Tidak Karena kata-kata tersebut Adalah kalimat metafora Yang bukan merupakan arti sebenarnya Melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan Perbandingan Ataupun persamaan Pada masa itu Anjing tidak dipelihara dalam rumah Dan tidak dirawat dengan baik Makanan dan kebersihannya Melainkan hidup liar dan kotor Bangsa Yahudi Menganggap orang kafir Yang tidak menyembah Allah Israel itu Kotor atau tidak kudus hidupnya Tuhan Yesus hendak menyatakan Bahwa ia datang Untuk menggenapi nubuat para nabi Dengan menyelamatkan bangsa Israel Terlebih dahulu Kelak setelah kebangkitannya Ia mengutus para murid Untuk pergi kepada segala bangsa Tuhan Yesus Menanggapi kata-kata Tuhan Yesus itu Ibu tersebut tidak tersinggung dan mundur Sebagai orang tua Ia terus berjuang Dan mendahulukan keselamatan anaknya Ibu itu berkata Benar Tuhan Tetapi anjing di bawah meja pun Makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak Ia menyadari Sebagai perempuan bangsa non-Yahudi Sesungguhnya tidak layak menghadap Dan meminta pertolongan dari rabi bangsa Israel Tetapi ia tetap datang dan tersungkur Memohon belas kasihan dan kemurahan bagi anaknya Kepada Yesus Kristus yang dipanggilnya Tuhan Tuhan Yesus menghargai perjuangan dan iman ibu tersebut Dan menyuruhnya pulang Dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur Sedang setan itu sudah keluar Tuhan Yesus selalu berbelas kasih kepada orang yang sakit dan menderita Serta memberikan pengampunan bagi orang berdosa Yang mau datang dengan hati yang penuh pertobatan Marilah kita mengikuti teladan ibu dari Siro, Venesia Yang walau tidak layak Tetapi datang dan berharap sepenuhnya Pada belas kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Marilah berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami sungguh bersyukur atas belas kasih dan kemurahanmu Mohon berikan kami hati dan tangan Seperti hati dan tanganmu Yang selalu mengasihi dan memberi Khususnya kepada sesama kami yang lemah Sakit, menderita, dan terpinggirkan Terpujilah namamu selama-lamanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin